Kereta cepat Jakarta-Bandung direncanakan akan mulai dibangun pada 21 Januari 2016. Apabila proyek tersebut telah rampung pada akhir 2018, maka perjalanan Jakarta-Bandung diprediksi hanya menghabiskan 35 menit saja, dengan kisaran harga tiket sekitar Rp225.000 setiap perjalanan. Widodo menggelar rapat terbatas membahas kesiapan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sejumlah menteri kabinet kerja dikumpulkan, termasuk pimpinan daerah yang wilayahnya dilalui kereta cepat. Presiden meminta jajarannya agar pembangunan kereta cepat dilakukan secara cermat. Presiden juga mengatakan, meskipun pembangunan kereta cepat dilakukan pihak swasta dan bekerja sama dengan Tiongkok, namun ia meminta agar BUMN tetap berhati-hati dalam mengalkulasi. Di sini saya juga ingin membahaskan kembali, terutama untuk BUMN-BUMN yang ikut, di dalamnya, bahwa pembangunan kereta cepat ini dilakukan B2B. Ada join antara Indonesia dan China. Oleh sebab itu, pembiayaan pembangunan kereta cepat ini juga. Biasa tetangkan Jawa tidak menggunakan ABDN dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah. Tetapi walau demikian, saya minta agar BUMN-BUMN yang ikut dalam konsursium ini, prudent, hati-hati, dan mengalkulasi terutama di ekuitinya. Direktur Utama PT Wijaya Karya, Bintang Prabowo, mengatakan izin terase dan izin yang berkaitan dengan pemerintah daerah telah didapatnya sejak akhir 2015. Pembangunan kereta ini nantinya diharapkan akan dapat mengurangi kemacetan di Bandung dan meningkatkan pertumbuhan di Kota Kembang. Tadi sudah dijelaskan bahwa ground breakingnya akan insya Allah akan tanggal 21 Januari ini. Di mana semua izin-izin, izin terase, izin untuk melalui kabupaten kota yang akan dilalui jalur kereta api tersebut sudah kami dapatkan sebelum akhir tahun yang lalu. Sehingga sekarang tinggal perlaksanaan nanti. Pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat juga akan membangun sistem transportasi LRT untuk diintegrasikan dengan kereta cepat. Sehingga wilayah sekitarnya dapat terhubung dengan mudah. Nanti pada saat berakhir di daerah Tegaluar atau di Gedebagi, di ujung Bandung, kan harus konek ke pusat kota. Masa naik bis yang nggak jelas gitu ya. Nah, kita sekaligus ada LRT Bandung Raya yang dimulai tahap satunya di jalur yang mengkonek stasiun kereta api cepat ke pusat kota Bandung. Kira-kira begitu. Nah, saya mengajukan surat agar Bapak Presiden berkenan mengeluarkan perpres agar LRT-nya itu juga bisa penunjukkan langsung kepada konsorsium ini. Sehingga teknologinya sama, kontraktornya sama, dalam tide frame yang kurang lebih sama. Kira-kira begitu. Proyek kereta cepat nantinya juga akan merambah ke beberapa kota besar. Salah satunya adalah rute Jakarta-Surabaya. Pramadika Samudera, Dwi Nanto, dan Satria Eko, Berita Satu Jakarta.